Haleluya, puji nama Tuhan, shalom semuanya, semoga semua tetap sehat-sehat, kuat, dan terus tinggal di dalam Tuhan. Pagi ini kita bisa kembali menghadirkan Tuhan, puji-pujian karena kita memahami dengan menghadirkan Tuhan dalam puji-pujian di setiap rumah tangga kita masing-masing, maka Tuhan akan menghalaukan segala pekerjaan kuasa kegelapan dan memukakan pintu-pintu yang masih tertutup dan juga dia berperangganti kita, segera akan terlaksana. Percayalah, mari kita terus membangun gaya hidup yang suka memiliki hati yang merasa cinta kepada Tuhan, cinta lebih dalam lagi, dan jadikan gaya hidup untuk suka memuji menyembah Tuhan karena model kita seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Kita terus jadikan puji-pujian sebagai kebutuhan hidup kita, karena apabila kita menempatkan Tuhan di atas puji-pujian, maka dia bersemayam, dia bertahta di atas pujian, dimanapun kita berada. Itu sepertinya di dalam Alkitab dikatakan Masmud 22 ayat 4, Padahal Tuhanlah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita adalah orang-orang umat pilihan Tuhan, kita terus buat Tuhan bersemayam, bertahta di atas pujian, dimanapun kita berada. Katanya dalam kolosif fasal 3 ayat 16, Hendaklah perkataan Kristus, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan Masmud dan puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Maukah saudara memuji Tuhan? Mari saya ajak kita nyanyikan pujian yang sangat sederhana ini tentang hati hamba. Ku tak dapat lupakan Kebaikan yang ku terima Pengorbananmu yang mulia Jadikanku berharga Kau tulus menerima Aku apa adanya Tuhan Kau bukan Tuhan yang melihat perubahan Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan yang memandang hati Hati hamba yang selalu kau cari Biarkah kamu kan di dalamku Selama ku hidup Selama ku hidup Ku mau menyembahmu Sampai engkau Selama ku hidup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Ayah Yesus, terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, ajar kami untuk terus hidup di dalam segala apa yang menjadi kehendakmu tolong mereka yang sedang berada di dalam kekelisahan, kekhawatiran ketakutan, lepaskan semua dari yang cahat dan berikan kelegaan, seperti janji apabila kami datang kepada Tuhan engkau gantikan kesusahan menjadi kelegaan beban menjadi berkat, tolong mereka yang sedang stres, depresi bipolar atau Parkinson mereka yang autis, yang teroid kalau Tuhan sudah tolong, yang lain tolong Tuhan, mereka yang sedang tertekan jiwanya, taruh tangan sudah di tempat yang sakit, Tuhan jamah jamah setiap tekanannya, anti kelegaan kami, usus semua tekanan yang membuat stres, depresi, bahkan lain-lainnya, kami hancur ke dalam nama Yesus, kita tinggalkan bahkan yang stroke, yang cancer yang sakit jantung, yang sakit paru-paru, yang kena Covid virus Corona dalam nama Yesus, kami hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus tinggalkan, bebas kan mereka yang tidak stabil di dalam pernafasannya yang tidak stabil di dalam tekanan darahnya oh Tuhan juga yang tidak stabil karena diabetes, kolesterol oh Tuhan jamah juga yang sakit karena asma, karena sakit-sakit dalam alergi dan lain-lainnya Tuhan jamah hancurkan semua sakit itu dalam nama Yesus, kami hancurkan semua pengaruh penyakit apapun bentuknya, pergi tinggalkan darah Yesus, sucikan pimpin langkah-langkah hidupnya Tuhan, supaya tidak ada satupun yang hidup di dalam kutub penyakit, karena Tuhan sudah menang dan sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala penyakit kami, terima kasih Tuhan, kami terus mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami tinggal dan mertahta di dalam kehidupan kami, kami terus mau berjanji, memuji memuji Tuhan, supaya segala kuasa kegelapan dihalaukan dan janji-janji Tuhan untuk berperangkat di kami, terus tercipta dalam hidup kami tolong mereka yang terganggu karena ginjal, karena sakit tulang, karena sakit stroke, karena sakit, apapun yang membuat blot-blot di dalam darahnya tidak berdaya, kami hancurkan buat jadi normal semua di dalam nama Yesus, bahkan yang koma bangkitkan, hidupkan buat jadi nyata kuasa kemuliaan, kami hancurkan semua kuasa penyakit dalam bentuk apapun juga, pergi tinggalkan darah Yesus sucikan bepaskan semua anak-anakmu yang berada di dalam kesulitan apapun bentuknya, keterikatan dengan roh-roh lain yang bukan dari Tuhan, kami usir semua pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan bebaskan kami semua untuk memiliki mata yang melihat akan janji-janji yang ajak dan menikmatinya karena di dalam Yesus segala perkara menjadi mungkin bangkit Tuhan tidak ada yang mustahil pinggirkan Tuhan semua gunung-gunung persoalan karena persoalan kami jadi kecil ketika kami mendekat kepada Tuhan sebagai gunung batu kami yang hidup tolong Tuhan berikan kami hikmat berikan kami panjang untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita penuh berkat penuh damai sejahtera penuh dengan kebenaran bepaskan setiap orang-orang yang masih dalam kesulitan berikan roh takut akan alam berikan hati yang terus berharap kepada Allah di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar tolong Tuhan mereka yang berurusan untuk tinggal di kota ini Tuhan buka jalan supaya urusan imigrasi Tuhan pertemukan dengan syarat keuangan yang cukup bahkan orang-orang yang berani dan mau mengatur dan menyelesaikan tugasnya dengan gampang kami berdoa untuk pembebasan tanah yang mau dijual di mana-mana khususnya yang dekat Balipapan supaya Tuhan juga sediakan orang-orang yang siap menyelesaikan tugas-tugasnya bahkan pembeli-pembeli yang sudah siap menawar supaya Tuhan bukan jalan Tuhan bela bahkan juga yang di Jakarta Tuhan mereka kepingin tanahnya dijual supaya Tuhan membebaskan berikan pembeli yang baik kami berdoa untuk mereka yang masih terikat dengan hutang-hutang berikan Tuhan berikan jalan keluar supaya semua bisa dapat terlaksana dengan gampang berkat menurunkan untuk setiap kehidupan kami pejabat-pejabat pemerintah toko-toko masyarakat di mana-mana oh toko-toko agama Tuhan berikan kesatuan hati untuk terus bisa melaksanakan tugasnya dengan hati yang bijaksana dengan penuh hikmat dan penuh dengan rasa takut akan alas sehingga semua dapat sukses melaksanakan tugasnya dengan bijaksana kami berdoa Tuhan pimpin langkah-langkah hidup kami supaya semua apapun yang kami lakukan bisa berdampak bagi banyak orang kami berdoa untuk mereka yang masih terikat dengan rokok minuman keras drug, narkoba bahkan pergalan-pergalan yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam kekudusan supaya Tuhan hentikan dan buat semua berpaling bertobat kepada Tuhan dan diselamatkan karena pengampunan hanya ada di dalam Yesus Kristus biar Tuhan curahkan berkatmu kemuran mengatasi setiap kehidupan kami bahkan rumah tengah yang gonceng yang hampir-hampir bercerai Tuhan tolong pulihkan berikan damai sejahtera angkat segala aib angkat segala kesulitan angkat segala ketegangan dan berikan cara hidup yang penuh dengan pujian bagi Tuhan sehingga kuasa Tuhan menghalaukan segala macam kuasa-kuasa serangan iblis dari segala penjuru apapun juga terima kasih Tuhan kemuran ajab kami terus menanti-nantikan Tuhan karena disitulah letak kekuatan kami ini doa kami kami berdoa mohon kemuran-Mu dalam nama Yesus amin Tuhan berkati selamat menikmati